si bungsut dia seneng mau suka diciumin nah kupingnya itu yang sebelah itu copot sama aa nya nih ini kan ada sebelah yang ini nya itu copot jadi suka di krowekin si ininya pada akron nya sama si bungsut aku takutnya kemamu gitu soalnya dia masih masa oral ya apa aja dimasukin pengulut aku jahit begini aja sama anak aku yang gede dipakai mainan begini tuyuyu sampai akhirnya sama copot diselanjutnya sini ingin anak buat jahit-jahitannya mau dijahitin kuping besti sama guntingnya cari inak kita mau menjahit aja yang penting mah ketutup aja gitu aku takut banget aku tuh kemakai diakron nya dikrowek kemana aku aku mikir apa semua itu bukan apa kok kira gak pukup panggak Hai dong balik Sikil Sikil itu pakai Aku sebenarnya gak aku lihat Kita isi dulu benangnya Abisannya isi benang gak? Masukin aja Ini sini Banyak kok bisa lah Coba Tuh jarunya Tunggu ini Udah 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 Kita mau masukin benangnya dulu ya Akhirnya udah masuk Selanjutnya Kita Zahid Bestinya gungsu Bestinya gungsu Tuh Jadi biar dakronnya tuh Enggak apa namanya Ros Lakal ini yang Sponsor Jadi aku tuh beli ini Apa namanya? Nih Tempat Jahit-menjahit Di Dari mana ya? Dari Tokopedia Apu ya? Tokopedia Pokoknya di Tokopedia Lajada juga ada Aku lupa belinya di Tokopedia Di Lajada Pokoknya nanti aku sediain linknya Di bagian link Di deskripsi Kalau misalnya ada yang sama aja Isinya Misalnya ada benang Benangnya dapetnya berapa? Gitu 12 Pokoknya semua warna ada Ada gunting kecilnya Ada penitih Ada Satu set jarum Pokoknya buat jahit-menjahit Gitu Ini aku mah ngejahitnya juga asal aja Jahit kecos Di kecos Pokoknya Saking sukanya sama ini Kadangnya Tidur sama ini Saking sukanya dipeluk Gitu 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 Gimana Bisa suka Gitu Bisa suka Menurut aku Boneknya itu serun loh Teman-teman Wah ini Boneknya Kayaknya panda Pandan loh Ini panda Ini panda Panda betina Ya mungkin Jenis Panda Nama Apa nya asal aja Ini gijahitnya Sebisanya Yang pertama ketutup Soalnya dia tuh Si bungsu tuh Lagi mas oral banget Jadinya apa-apa Dimasukin Apa-apa Dimasukin Kemulut Gitu Jadi harus serba Perfect gitu Eh sosisku Seperti itu Yang satu diem Ada yang Megang Yang satu ini Yang gak mau diem Jadi anak-anak aku tuh Nempel banget ke aku Gitu Soalnya ya emang Jangan enak enak Karena emang Bener-bener Satu kali dua puluh empat jam Gitu Kalau sama mamahnya Ada kata lain Gak pernah bisa Kecuali Kecuali ya Dia udah gede Sekolah udah boleh belajar Mandiri dulu Waktu TK aja Mesti diantar cemput Sama mamahnya SD juga Karena dia punya adik aja Kalau dulu Kadang masih diantar cemput Aku pakai motor Gitu Jadi harus jauh lebih mandiri Dibandingin sama orang lain Gitu Aku ngajarinnya Soalnya Kadang dia merayuk juga Gitu Kadang Maksudnya mah gini-gini Sedangkan aku sendiri Kadang repot sama adiknya Jadi aku ngajarin untuk semua Kalau sebisinya kamu bisa Kamu silahkan kerjakan Belajar semampunya Gitu Bantu mama sebisanya Gitu Jangan Biasanya kan Kadang aku ya biasalah Namanya Anak Dan namanya ibu Kadang Kalau misalnya Tiba-tiba ada keramean Ada rame-rame Alang lain pada pergi Pada nonton Terus dia juga Kadang aku kan cuma Berusaha mengalihkan Nah kadang Gelap itu mama Ini Aku Kalau sekarang Kalau misalnya kamu bisa Yang penting Kamu bisa jaga diri Yang penting ada temannya Pergi sama teman-temannya Kalau sekarang Udah benar Berusaha Aku gitu Mama percaya aja Sama Soalnya kadang gini Ketika bapaknya pulang Aku minta tolong Minta tolong Ini anaknya pengen kesini Karena kemarin Teman-temannya juga Pergi ke sana Tiba-tiba Kadang mungkin suamiku Pas pulang ke rumah Dia capek Atau gimana Jadi jawabannya itu Tidak memuaskan Kadang Jadinya anak aku kecewa Ujungnya kadang Kalau anak kecewa Kitanya sendiri Jadinya kayak sakit hati Apa gimana Jadinya yaudahlah Aku kasih pengertian Kamu harus berusaha Mandiri sebisa kamu Jadi jangan terlalu berharap Pada siapapun Berusaha sebisanya Aku suka ngasih contoh Yang mampu sama Tidak bisa Kita harus melihat Ngebandingin Sama orang lain Yang bapaknya ada di rumah Aku sendiri mungkin Kayak Ngingetin buat diri aku sendiri Harus banyak hal mandiri Yang bisa aku kerjakan sendiri Gitu Karena namanya Gak ada ya Ya jadinya kayak Mbak Aduh mana anak sakit Yang satu harus diurusin Mana badan aku juga Capek kok gelino Yang mana lagi Sebenarnya emang Itu sih Resikonya Kalau jauh-jauhan Kalau boleh milih Pengen minta sih Pasti pengen sama Kayak orang lain Ada di rumah Maksudnya Misalnya kerja Nyari duit Sama di rumah Cuman ya Bilih mana lagi Aku juga gak bisa Sama keluarga Gak bisa Menekan dia Gitu Memang karena itu Udah pengen dia Ya pokoknya Yang dininya berusaha Menerima aja Aku percaya aja Yang mungkin emang ini udah Yang terbaik Yang pastinya Aku selalu berdoa Berusaha Yang penting aku sehat Sehat Aku juga tidak pernah Memaksakan diriku Ya udah Oh rumah berantakan Seperti ini Seperti itu Ya sudah Yang penting Aku ada yang dimakan Untuk aku Untuk anakku Anakku Ada baju yang dipakai Buat sekolah bersih Udah itu lagi Ya mungkin sebenarnya Sama aja ya Ada banyak Ibu-ibu yang lainnya Yang mungkin senasib Seperti aku Tinggal di pecuami Di kampung suami Maksudnya Kita sama bertua Udah gitu Suaminya juga Suaminya merantau lagi Memang udah pilihan dia Bukannya keinginan kita Yang mungkin Masih aparan punya jalan Takdirnya masing-masing Yang punya Takdirnya masing-masing Yang harus kita jalani Sebarang punya ujian hidup Masing-masing Tuh kan jadi curhat Kalau mama-mama Begitu Ya pokoknya Seperti itu Alhamdulillah tuh Nggak berasa kan Kalau sambil curhat Jadinya Si Besi Sekarang udah kejahit Udah kejahit nih Alhamdulillah Udah beres Udah jahit beres Oke Biar gak kepanjangan ya Ceritanya Kalau misalnya Pokoknya Jangan lupa Support dan dukungannya Buat aku Dengan cara like Subscribe And comment Gitu ya teman-teman Pokoknya Kalau misalnya punya saran Kritik atau apapun itu Silahkan tuliskan saja Di kolom komentar aku Nih Aku alhamdulillah Udah selesai Si bestinya Kupingnya udah beres Udah rapet lagi Udah dijahit Udah rapet deh Kayak kita lahiran Dijahit langsung Rapet lagi ya Aku alhamdulillah sih Gak dijahit Kalau lahirannya Oh iya nanti Insya Allah Kapan-kapan aku cerita Pengalaman Aku melahirkan Anak ke Berapa ya ini ya Anak ketiga Karena yang ke Lahirannya yang ketiga Karena Yang ke Sebenarnya keempat ya Tapi yang ketiga itu Kan aku keguguran Jadi Kalau lahirannya ini Lahiran anak ketiga Gitu nanti Insya Allah Besok-besok Aku berbagi cerita deh Bagaimana Pengalaman aku Melahirkan anak ketiga Oke Nah alhamdulillah Ini udah selesai Tara Jadinya kan simple nih Teman-teman Aku udah punya Disini semua Tempatnya Semua benang Ada Meterannya juga Disini tuh ada Meterannya Nih Ada Jarum Meteran Ada Penelitih juga Isi itu Bergera-gera Hati-hati Nasaleh Nasaleh Mama Bestinya mana Bestinya Kasihin Bestinya Bestinya udah bagus Sayang Halo Halo Oh udah Bestinya udah bagus Terus tuh yuk Lihat nih mah Aku ikut Loh Ini Bestinya Yuk Yuk Kesini ya sayang Yuk Ini Bestinya Jadi gak dingin sayang Tuh Bestinya Nih Kita mainnya disini Nih Besti Nih Besti Nah Dia tuh seneng banget Kalau Oh Aduh Cukah banget Sayang banget Besti Iya 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 Besti Lihat Itulah Dia tuh senengnya Luar biasa Entah gimana Ceritanya Boom 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 Udah Udah Mainnya Udah mainnya Oh Nah Jadi Si Ini tuh Teman-teman Biasa Nih Apa namanya Puswalkernya Udah pokoknya Ini suka ditetelin Semuanya Tuh Ya pokoknya Seperti inilah Kalau mereka itu Belum tidur Mainan semua Rakan-rakan Dan karpet aku Udah aku tambahin Kesini Karena Kalau malem Dia takutnya dingin Gitu Ya pokoknya Seperti inilah Aku mah Kesibukannya Anak-anak Anak-anak Sama anak-anak Mainan Tadi mana Di kasur Udah Pokoknya Pabu rantak Tapi alhamdulillah Yang penting Anak aku sehat Bestinya mana Sayang Sayang besti mana Oh itu besti Dia udah ngerti Kalau dibilang besti Langsung Oh itu bestinya Bungsu 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 mama Besti mana Besti Oh Besti mana Besti Oh itu besti Oh sayang Besti Oh Sayang Besti sayang Oh Bungsu sayang Besti Sayang banget Entahlah Nah ini Di sambingnya Aanya Ya pokoknya Pak ke pisau Entah apa Aku mah Pokoknya Jadi mandor Pokoknya Jadinya Kalau bangun tidur Itu kerjaan Udah numpuk Bener banget Itu ibu rumah tangga Kalau gitu Baru bangun tidur Kerjaan Udah numpuk Jadi Seperti ini Nah itu Isinya Mayanan Jadi Awas Hati-hati Nasaleh Awas Kena Bungsu Si Bungsu Pengen Megang Nah Pokoknya Seperti itulah Temen-temen Jadi ini adalah Bestinya Bungsu Jadi sekarang Bocah-bocah Lagi pada main Aku lagi Menemenin Anakku Main Ini udah Selesai Maghrib Jadi pokoknya Nanti Kalau mereka Udah Sampai capek Tinggal kita Tidur Ini tuh Tipinya Pokoknya Semuanya Seperti ini Ini hari-hariku Dan ternyata Ada dan gak ada Suami sama aja Jadi aku tetep Aja bertiga Oke Pokoknya Untuk hari ini Untuk video kali ini Aku cukupkan sekian dulu Tuh Anakku udah mulai Yang gede Suka iseng Adanya pengen Mainan yang Dipegang AA-nya Tapi Dia cuma bisa Lihat Kalau engkau Cuma mau Mandar-mandir A-A Kasihin dulu A-A Pokoknya untuk video kali ini Aku cukupkan sekian dulu Pokoknya Inilah hari-hariku Oh Hari-hariku Ketika Anak-anakku bermain Pokoknya Seperti ini Oke Pokoknya jangan lupa lah Support dan dukungannya Membuat aku Dengan cara like Subscribe Dan komen Oke See you next Sampai video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And goodbye now